Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kangkarta Oficial Channel wisata terlengkap Yang akan membahas info seputar wisata Mulai dari wisata terpopuler Sampai tempat nongkrong kekinian Jangan lupa juga tekan subscribe Like dan komennya Follow juga akun tiktok, facebook dan instagram Kangkarta Oficial Halo guys Kali ini akan mau ngajak kalian semua Untuk jalan-jalan ke Buricak Purinong Dan Pores Brice Wisata ini berlokasi di Cisema Desa Paku Alam Kecampatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Wisata Brice Forest Yang belakangan ini lagi hit di kalangan wisatawan Mempunyai tiket masuk cukup murah meriah nih Yaitu 5.000 per orang Di kampung Buricak Purinong Sekarang banyak perubahan Mulai dari Brice Forest Tempat kuliner Dan Papa Rahuan Brice Forest Atau Forest Walk Merupakan wisata yang menyajikan Keindahan alam yang mempesona Wisata ini pun Dirismikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Yaitu Bapak Edwan Kamil Dan Bupati Sumedang Yaitu Bapak Doni Ahmad Munir Nah Yang akan kunjungi ini Tempatnya berada pas Minta masuk sebelah kiri ya Berjalan nyusir jembatan kayu Menjadi seru karena Pohon pinus yang merindang Jadi betah berlama-lama disini guys Tapi sangat disayangkan banget nih Tempat sebagus ini Dikotori oleh sampah yang berserakan Nah Buat kalian mungkin pernah Atau akan mengunjungi tempat ini Jangan lupa dijaga kebersihannya ya Ya minimal jangan buah sampah sembarangan Kita Melanjutkan lagi perjalanan menuju jantung Dari Base Forest Yang berada di puncak sana Melewati hutan pinus yang indah Jalan menanjak Dan berliku tentunya Akhirnya kita sampai di puncak guys Nah Disini terdapat tugu yang sering dijadikan Background self ini Fasilitas yang diberikan di puncak ini Di antaranya Parking mobil dan motor yang luas Toilet Musola Dan kantin Nah Untuk kantin masih proses pengembangan ya Menuju Forest Walk Di setiap jalan Di setiap jalan dihiasi lampu Dengan mahkota binokasi di atasnya nih guys Jembatan yang terbuat dari besi Dan belantai yang kayu terbentang menuju ujung tempat ini Nah Forest Walk Menjadi incaran wisatawan Untuk spot selfie Selain menjadi spot selfie Biasanya wisatawan berlama-lama di jembatan ini Sekedar santai Melihat indahnya pemandangan Ada pula tempat ini dijadikan tempat Kumpul bareng temen Keluarga Atau Kumpul bareng mantan Hmm Pasti kamu ya Dari atas sini Kita bisa melihat pemandangan Keindahan alam Kemegahan masjid Al-Kamil Bisa terlihat dari puncak pasir cinta Maupun di atas Forest Forest Walk guys Nah Sayangnya Pas akang kesini sedikit berkambut ya Di tempat ini juga Kamu bisa melihat indahnya sunrise dan sunset Pemandangan pegunungan yang indah Serta terbentangnya luas waduk jati gede Sudah puas berlama-lama di Forest Forest Walk Kita lanjut ke tempat kuliner Dan Cisema Brace guys Nah Sebelum ke tempat kulinernya Akang mau ngajak kalian Menuju Cisema Brace Tapi Sayangnya jalan menuju ke sana Terendam air waduk jati gede Dan tidak bisa dilewati oleh Kendaraan bermotor maupun mobil Tapi Ada jalan alternatif Yang hanya bisa dilewati oleh Berjalan kaki Dan melewati perpunggunaan warga ya guys Kalian juga Harus berhati-hati nih Biasanya Kalau sudah hujan Tanah merah menjadi pijakan kita nih Akan sangat licin Jika kamu lelah Dan ingin sejenak beristirahat guys Disini juga terdapat warung-warung Yang berjajar di tepian waduk jati gede Tapi Akan lanjut aja ya Soalnya udah ngesabar banget nih Pengen nostalgia ke Cisema Brace Nah Udah jauh berjalan Tapi hanya diberikan kecewaan Jembatan yang dulunya indah Sekarang sudah hancur Lantai kayu yang kokoh Sekarang memudar Dan lapuk Garis polisi pun Terbentang luas Membatasi jembatan ini Dan Sangat berbahaya Jika kamu berjalan di jembatan ini Bisa-bisa kamu tercebur Karena jembatan udah bolong Dan tidak terawat Nah Buat kamu yang ingin nostalgia Di Cisema Brace yang dulu Coba Klik pojok kanan atas ya Jangan lupa nih Cobain wahana papa rahuan Biasanya bayar 20 ribu Per orangnya Kamu akan dibawa Menyusui waruk jati gede Guys Nah Kalau kamu pas datang kesini Mungkin ingin suasana ramai Bisa datang pas weekend ya Area di belakang tempat kulineri ini Menjadi incaran wisatawan Untuk berfoto guys Karena tempatnya Seperti di pinggir pantai Dan rindangnya pohon yang besar Dijadikan tempat berfoto Seperti tete-tete itu tuh Keasikan di tempat ini Gak kerasa udah sore aja ya Tapi akan tetap lanjut ya guys Nah Di depan ada fasilitas pelengkap Seperti musola Dan tenan-tenan makanan Untuk harga makanan disini Masih terbilang terjangkau Walaupun sudah masuk kawasan wisata ya Jadi kalian gak perlu khawatir Oke guys Terima kasih ya Sudah mengikuti perjalanan Akang Sampai akhir Jangan bosan-bosan nih Mengikuti jalan-jalan virtual Bareng Kang Karta Oficial Bye-bye See you next video Sampai jumpa